selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview kembali box ca ya box panel ca nah disini box panel ca jangan salah bukan hard case box ca ya tapi box panel ca oke lor sebelum menyaksikan video kali ini saya mohon bantuan untuk yang belum subscribe atau yang baru menyaksikan channel saya yang baru menemukan channel saya mohon dukungan untuk di subscribe ya lor dan juga pencet gambar lonceng biar kalau saya mengupload video-video baru saya anda akan mendapat pemberitahuan jadi box ini saya buat sendiri dan ini baru selesai tadi untuk tahap pertama ya pembuatan box nya nah ini masih berserakan alatnya oke lor saya akan mereview untuk tinggi panjang dan lebarnya juga mungkin nanti saya akan review harga untuk perlak nya ini pelapisnya ini dan juga almini nya lor nah ini kemarin saya baru beli di pasar genteng ya lor ya nah ini almini nya seperti ini oke lor langsung aja saya mulai dengan pengukurannya lor oke lor langsung aja saya mulai dengan pengukurannya lor ke belakangnya maksudnya ukuran dari depan ke belakang tapi untuk lebarnya nah ini lebarnya kita mengikuti panel kalau panel kita taruh di dalam seperti ini ini bisa kita tambah berapa ketebalan triplek nya oke ini yang saya buat untuk lebarnya 50 cm 50 cm lalu untuk panjang ke belakang 44 cm 44 cm ya untuk depan ke belakang nah ini kesininya tadi 50 cm nah bisa dilihat disitu 50 cm untuk tingginya nah ini untuk lunas 13 cm untuk rong nya rong dalam itu 11 cm lor jadi box ini bisa kita buat untuk trafo kodak 10 ampere murni ya ini bisa kita buat kita memakai trafo 10 ampere murni lalu untuk book ini dua book ini sama ca10 nya panel nya tetapi untuk yang ini sudah saya review ya kemarin untuk cara membukanya seperti ini ini kita dorong lalu kita tarik nah ini seperti ini ini bisa lepas seperti ini untuk box yang ini videonya sudah saya upload kemarin nah lalu untuk box yang satunya ini lor box yang baru saya buat ini nanti cara membukanya seperti box biasa ya jadi dibuka di atas nah seperti ini nanti ya jadi untuk membuka tutupnya cuma seperti ini lebih simple mungkin nah ini juga belum saya baut atau belum saya mur skrup ini masih baru selesai tadi seperti ini ya ini panel belakang oke lor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan box ini untuk rangkanya rangka yang ini untuk rangka yang ini ya nah ini gunakan dari kayu ya lor gunakan dari kayu kenapa dari kayu supaya kalau kita main skrup tidak pecah beda dengan kalau kita pakai triplek lor nah kalau pakai triplek gini biasanya kalau kita skrup dia akan mekar triplek akan pecah ya mekar gitu jadi skrupnya doll tapi kalau kayu dia akan rapet jadi seperti ini ya lor kita usahakan bikin serapi mungkin lalu untuk ukuran triplek ukuran triplek maksudnya tebalnya disini banyak yang menanyakan ukuran berapa mas itu ukuran saya pakai ukuran 9 mili kenapa 9 mili karena untuk almininya untuk almini ini bisa pas masuk 9 mili nanti ketambahan untuk karpetnya ya ada karpet pelapisnya seperti ini nah ini nanti kita lapiskan di atasnya bisa pas lor boleh kita pakai 12 boleh 12 tapi harus mengurangi kulitnya nanti kalau pakai 12 mili jadi untuk pasnya pakai yang 9 mili kuat atau enggak mas 9 mili kuat karena nanti di pojok-pojok di siku juga akan saling terkait dengan almini-almininya ya maka saya bilang kuat oke saya akan mereview harganya untuk perlak ini harga terbaru kemarin saya tanya per meternya 42 ribu per meter 42 ribu ya lor seperti ini saya dekatkan di kamera ini keras tekstur boleh jeruk seperti ini ya untuk harga panel harga panel ini kemarin saya beli 60 ribu di pasar genteng ya tentunya di Surabaya lalu untuk almini almininya lor untuk almini yang siku untuk almini siku seperti ini ya untuk almini yang ini penjepit almini yang penjepit seperti ini ini kemarin 46 ribu dengan panjang 3 meter di video yang kemarin saya ada yang bertanya mas itu almininya apa yang seperti dibuat etalase sel ya saya jawab bukan karena beda bentuknya seperti ini oke lor saya cukup sekian dulu review pembuatan box panel CA 10 jadi perlu diingat disini box panel CA bukan hard case box CA kalau hard case box CA itu box besi dimasukkan hard case tapi ini box panel CA jadi box yang menggunakan panel seperti ini oke lor saya kira cukup sekian terima kasih terima kasih telah menyaksikan video-video saya semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih telah menonton